Penyidik Direkturat Resors Narkoba Polda Metro Jaya telah melengkapi dan melimpahkan berkas perkara kasus narkoba yang menjerat anak wakil wali kota Tanggerang, Sahrudin, kepada Kejaksaan Negeri Tanggerang. Ada empat tersangka, yakni Akmal Suherudin Jamil bersama tiga rekannya, yaitu Syarifudin, Deddy Setiawan, serta M. Taufik. Sementara barang bukti narkoba yang turut dilimpahkan, yakni sabu sebarat 0,51 gram. Kejari telah menunjuk tiga jaksa penuntut umum yang kini tengah menyusun berkas dakwaan untuk segera diajukan ke pengadilan luar negeri Tanggerang. Untuk sementara keempat tersangka ditahan selama 20 hari ke depan atau hingga tanggal 27 Oktober mendatang dan dititipkan di lapas pemuda. Kejaksaan Negeri Tanggerang, yang mana sudah dilimpahkan empat orang tersangka. Yang pertama, Syarifudin Bin Sukar, yang kedua Deddy Setiawan, yang ketiga Muhammad Taufik, yang keempat Akmal Suherudin Jamil. Ya, ini ada salah satu dari anak Pak Wali, Wakil Wali Kota Tanggerang. Sudah kami terima hari Kamis, tanggal 8 Oktober, dan sudah kami lakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Dari tanggal 8 Oktober sampai dengan tanggal 27 Oktober kami titipkan di lapas pemuda Tanggerang. Untuk persidangannya? Sebenarnya, saat ini surat dakwaan sedang disusun oleh tim JPU untuk kemudian dilimpahkan ke pengadilan negeri Tanggerang. Siapkan berapa penuntut, Bang? Untuk jaksa penuntut ada 3 orang. Untuk pasal yang disangkakan ada 3 pasal. Yang pertama pasal 114, yang kedua pasal 112, yang ketiga pasal 127. Dan meliputan Sultan TV dari Kota Tanggerang memberitakan.